Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo hadir langsung pada puncak peringatan hari lahir satu abad Nahdlatul Ulama atau Harlah NU di Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Kedatangannya menyedot perhatian dari masyarakat yang hadir. Pada peringatan yang digelar selama 24 jam tersebut, Jokowi menegaskan selama satu abad, NU telah memberi warna yang luar biasa untuk Indonesia. Keislaman dan keindonesiaan ataupun kebangsaan serta kesatuan dan kerukunan dalam keberagaman. Beranjak usia satu abad itu Jokowi mengatakan NU akan tumbuh makin kokoh, tetap menjadi teladan dalam keberislaman yang moderat, contohnya adab Islam yang baik. Selain itu, pemerintah sangat menghargai upaya pengurus besar NU menciptakan peradaban dunia yang lebih baik dan lebih mulia. Di tengah gelombang perubahan, NU harus terdepan dalam membaca gerak zaman, membaca perkembangan teknologi dan transformasi ekonomi, dan menjaga tatanan sosial yang adil dan beradab. Saya berharap lembaga pendidikan di NU agar mempersiapkan nahdiin-nahdiin muda yang menguasai IPTEC terbaru, menguasai teknologi digital yang berkembang pesat dan mampu menjadi profesional-profesional yang unggul. Selain itu, saya juga berharap agar NU merangkul dan memberi perhatian serius kepada generasi muda agar tetap mengakar kuat kepada tradisi dan adab Ahlu Sunnah Wajah Ma'ah dan terus menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.